Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bambang Wijoyanto menilai Komisi Pemilihan Umum bersikap arogan dalam persidangan sengketa pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang Jumat ini, giliran pasangan calon nomor urut 01 sebagai pihak terkait menghadirkan saksi dan ahli. Sebelum sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi dimulai, Jumat pagi, Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Bambang Wijoyanto menanggapi langkah Komisi Pemilihan Umum yang enggan menghadirkan saksi fakta dalam persidangan sebelumnya. Saya ingin membuktikan sekecil apapun kemungkinan untuk melihat kecurangan itu kita buktikan. Kalau teman-teman itu sedang menunjukkan kesombongannya. Dan kalau soal kesombongan, ini bukan soal yang biasa. Firaun dulu juga sombong, jadi kalau belajar kesombongan, zaman Firaun enggak ada. Dalam kesempatan yang sama, BW menganggap Hakim Konstitusi tidak profesional di muka sidang dalam menanggapi gugatan Prabowo-Sandi terkait dengan situng yang digunakan KPU agar publik mengetahui perkembangan perolehan suara. Sidang Jumat pagi, pasangan calon presiden nomor urut 01 sebagai pihak terkait menghadirkan dua saksi dan dua ahli. Salah satu saksi yang hadir adalah Prof. Dr. Edi Omar Hyarich, ahli hukum pidana dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Edi Hyarich pernah menjadi ahli dalam beberapa persidangan yang menjadi sorotan publik. Di antaranya kasus pembunuhan dengan menggunakan kopi bersianida dan sidang penodaan agama yang menimpa basuki cahaya purnama atau AHOK. Dua ahli yang akan dihadirkan pada hari ini adalah Prof. Dr. Edi Hyarich dari Universitas Gajah Mada dan kemudian satu lagi Dr. Hyarui Dodo, dokter di bidang hukum pemilu yang khususnya berkaitan dengan TSM. Latar belakang saksinya akan menerangkan pertama adalah terkait dengan rekapitulasi nasional pemilihan umum. Apakah ada keberatan-keberatan dari para pihak. Sidang sengketa pemilihan presiden 2019 yang telah memasuki hari kelima dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli pihak terkait Jokowi-Ma'ruf masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya Kubu Prabowo-Sandi sebagai pihak pemohon telah menghadirkan 14 saksi dan 2 ahli.